Nah dalam konteks buku telpon genggam Nanti jawabannya di akhir ini jawaban puisi itu apa itu ya Dalam konteks telpon genggam Saya perlu menceritakan dulu saat-saat terbitnya buku ini Buku ini terbit setelah saya menerbitkan tiga buku puisi Tahun 99 celana Tahun 2001 itu dibawah kibaran sarung Dari judulnya saja Anda sudah membayangkan kira-kira yang saya tulis apa kan Pasti bukan tentang senja, tentang salju dan sebagainya lah Kemudian yang ketiga itu pacar kecilku Celana itu ya seperti judulnya ya Banyak cerita tentang celana, tentang tubuh Kemudian dibawah kibaran sarung ini tentang sarung, juga tentang tubuh Kemudian pacar kecil itu banyak tentang mandi dan tentang kamar mandi Intinya ketiga buku puisi itu banyak bercerita mengenai peristiwa-peristiwa dan Benda-benda di lingkungan domestik Yang belum banyak Di eksplorasi oleh penyair-penyair sebelumnya Nah setelah tiga buku puisi itu Sebetulnya waktu itu saya berniat untuk istirahat dulu menulis puisi Karena kan capek ya dalam waktu tiga tahun saya menerbitkan tiga buku puisi Nah tetapi rencana saya untuk beristirahat gagal Karena apa? Karena waktu itu muncul benda ajaib yang bernama telepon genggam Mulai menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia Nah kalau Anda ingin melacak sejak kapan saya punya telpon genggam Waktu itu namanya masih HP telpon genggam bukan ponsel Seperti sekarang Ya sejak saya menulis buku telpon genggam ini Saya untuk pertama kalinya saya punya benda ajaib bernama telpon genggam itu Sejak saya menulis ini Jadi saya menulis telpon genggam karena saya mendapat Mendapat hadiah telpon genggam waktu itu dari penerbit Jadi saya mendapat hadiah telpon genggam Lalu ya saya keranjingan telpon genggam Telepon genggam yang masih sangat sederhana belum seperti sekarang Nah sejak saat itu saya melakukan pengamatan terhadap Perilaku masyarakat Indonesia dengan datangnya telpon genggam Wah ternyata telpon genggam ini benar-benar mengubah gaya hidup Masyarakat Indonesia pada waktu itu Saya semacam meramalkan bahwa melalui puisi itu ya Akan terjadi semacam perkembangan peradaban baru yang diciptakan oleh telpon genggam Nah saya mengamati bahwa orang bisa menjadi gila karena telpon genggam waktu itu Dan kegilaan semacam itu yang sebetulnya cukup banyak saya kisahkan dalam buku ini Nah sekarang kita sudah pegang ponsel dengan teknologi Android Jauh sebelumnya saya pernah menulis puisi tentang telpon genggam Nah yang saya selidiki melalui puisi telepon genggam sebetulnya Juga di dalam puisi-pusi saya yang lain ini mulai menjawab pertanyaan Mas Iqbal Saya selalu suka mengamati situasi kebatinan manusia Indonesia Ketika menghadapi peristiwa-peristiwa yang mungkin tak terduga Jadi puisi-pusi saya sebetulnya semacam eksplorasi saya terhadap dunia batin manusia Ketika dia menghadapi perkembangan zaman Nah oleh karena itu Kalau membaca puisi-pusi saya mungkin di luaran itu tampak sederhana Tetapi ketika dibaca ulang mungkin baru akan menemukan sebetulnya yang mau diceritakan apa Saya sangat terinspirasi oleh kumpulan cerpen, budidharma, orang-orang Bloomington Yang banyak mengungkapkan apa yang ada di kedalaman jiwa manusia Yang berbeda dengan yang tampak di luar Nah melalui puisi-pusi saya khususnya telpon genggam Saya juga banyak menggali kondisi kejiwaan manusia Yang gagap dan mudah gelisah Menghadapi dunia luar yang mungkin tidak siap dia hadapi Nah ada satu puisi yang sangat panjang misalnya yang judulnya telpon genggam Itu suatu puisi panjang Itu kalau diterpenkan atau dinovelakan sebetulnya bisa Yang hanya melukiskan bagaimana Kondisi batin seseorang Hanya karena dia mengirim pesan SMS Tapi tidak dijawab-jawab Entah oleh kekasihnya oleh pacarnya atau siapa Sampai dia akhirnya menjadi Ya menjadi gila sendiri Saya kira hal semacam itu juga terjadi Artinya Bahwa telpon genggam ternyata tidak Melenyapkan atau tidak membantu manusia untuk mengatasi kesepiannya Tetapi justru menciptakan kesepian jenis baru yang lebih parah Sehingga saya ada di dalam puisi saya yang mana Lupa bukan di buku telepon genggam Sepi semakin modern Jadi menurut saya Sekarang ini juga banyak kesepian Yang diciptakan oleh Peralatan teknologi canggih ini Sampai sekarang saya tidak percaya bahwa Dengan memegang ponsel Anda semakin bisa mengatasi kesepian Tetapi sebaliknya Dengan adanya ponsel ini Kesepian itu menjadi semakin parah Itu kira-kira premis Nah maka salah satu jawaban saya terhadap pertanyaan Mas Iqbal Apa puisi bagi saya Menurut saya salah satu tugas puisi Bukan tugas penyair ya Tugas puisi adalah menyelami kesepian yang betul-betul mengendap di kedalaman batin manusia Apakah itu tidak bisa dilakukan oleh novel Atau oleh karya perusahaan yang lain Bisa Tetapi Di dalam puisi lah Di dalam puisi lah Apa ya Usaha untuk menggali kesepian manusia itu Menjadi lebih kental Di dalam karya yang lain Pusi-pusi saya sebetulnya isinya tentang kesepian manusia Yang sudah juga dituliskan oleh K.R.L. Anwar Misalnya begini Cemara menderai sampai jauh Terasa hari akan jadi malam Ada beberapa dahan ditingkap merapu Dipukul angin yang terpendam Semua puisi Indonesia itu kalau kita Kalau kita Bungkar anatominya Itu muara tematisnya yang utama itu adalah soal kesepian Sitor Situ Morang juga sajanya tentang kesepian Kesepian karena cinta Subabyo Sasro Wardoyo Kesepian banyak lah Nah saya juga sebetulnya Puisi itu suatu peralatan Untuk mengungkap kesepian manusia Yang mungkin sulit diungkapkan oleh Jenis tulisan yang lain Jadi jawabannya bukan Rumusan makna atau pengertian mengenai puisi Tetapi Dari pengalaman saya Saya menekuni puisi Karena itu tadi Karena Saya tertarik untuk selalu Mengamati bagaimana manusia ini Tidak pernah selesai untuk bergulat dengan Kesepian dirinya sendiri Nah mengenai bentuk puisi saya yang Menjadi sangat cair seperti perusaha Itu latar belakangnya begini Saya sangat Kagum dengan sajak-sajak Kairil Anwar Tetapi puisi-pusi Kairil Anwar Bagi saya itu terlalu menyeramkan Jadi kalau membaca puisi Kairil Anwar Itu hidup ini gawat sekali Isinya itu hanya tentang kematian Ketakutan terhadap kematian Hidup hanya menunda kekalahan Tambah Trasing dari cinta sekolah rendah Dan tahu Ada yang tetap tidak diucapkan Sebelum pada akhirnya Mau menyerah Saya kalau membaca puisi Kairil Anwar Itu rasanya iman saya menjadi Lemah itu loh Jadi manusia itu akhirnya Hanya mentok di kematian Saya tidak Apa ya Bukannya itu tidak penting Karena manusia pada akhirnya Akan seperti itu Tapi Apakah tidak bisa Kita membuat puisi Dengan cara lain Supaya manusia Juga punya perspektif lain Terhadap hidup Masa hidup segawat itu Jadi kalau hidup segawat Seperti puisinya Kairil Ya percuma kita nulis puisi Juga tidak ada artinya Kira-kira begitu Nah saya ingin Melalui puisi ini Orang bisa Mendapat semacam Mainan Mendapat mainan Bagaimana Tetap bisa Bercanda Tetap bisa Berakrab Berdamai Dengan Kondisi dirinya sendiri Menurut saya Menurut saya itulah Obat yang bisa Menyembuhkan Kalau membaca puisi Kairil Anwar Ya udahlah Jadi Mati saja Itu loh Itu tidak ada jalan lain Kira-kira begitu Nah saya pengen Mengisi Celah-celah lain Yang tidak diisi oleh Pusi-pusinya Kairil Anwar Amir Hamsah Maupun para penyair lain Amir Hamsah kan juga gitu Pusinya itu sangat Apa ya Sangat murung Habis kiki Segala cintaku Hilang terbang Pulang kembali Aku padamu Seperti dahulu Seperti orang Balen Jadi Balen Balen itu artinya CLBK Jadi Kira-kira begitu Nah memang Telepon genggam ini Ini yang penting Saya katakan Mengapa Anda harus Memiliki buku ini Telepon genggam ini Satu-satunya Puisi yang betul-betul Merupakan Deviasi Atau penyimpangan Dari Bentuk atau Gaya perpuisian Yang saya tulis Karena di dalam Buku puisi Telepon genggam inilah Saya menulis Puisi yang Secair mungkin Sampai Pembaca mungkin Bingung Membedakan Ini puisi Atau prosa Sebetulnya kan Sebuah tulisan Dikatakan Puisi atau prosa Ada urusan Politik label Juga sih Kalau misalnya Buku puisi Telepon genggam ini Puisi-puisinya Saya ketik Saya ketik Dengan Cara Kita mengetik Prosa Tipografinya itu Bukan tipografi Puisi Mungkin juga bisa Saya katakan Kumpulan cerita Tapi pada waktu itu Niatnya saya Memang ini Puisi Ya saya Tidak tahu Karena ada Suasana Metaforis Yang mungkin Tidak mungkin Kita tuliskan Di dalam Bentuk Prosa Jadi secair Apapun Puisi Itu tetap Ada Suasana Metaforisnya Benda-benda Atau peristiwa-peristiwa Ini Di Dalam Pikiran pembaca Itu menjelma Menjadi Metafor Misalnya Itu Mungkin itu Jawaban kedua Saya terhadap Pertanyaan Iqbal Tetapi Yang ingin Saya katakan Bahwa Saya Sangat Apa ya Sangat Menyukai Buku Puisi Ini Ya sebetulnya Semua Saya Sukai Tetapi Khusus Mengenai Telepon Genggam Ini Saya Punya Rasa Cinta Yang Khusus Karena Melalui Buku Ini Saya Mengacak Persepsi Orang Mengenai Apa itu Puisi Mengenai Apa itu Prosa Jadi Bedanya Puisi Dan Prosa Itu Mungkin Menjadi Relatif Di Dalam Buku Puisi Telepon Genggam Ini Dan Saya Sadar Bahwa Bahkan Bukan Hanya Pembaca Awam Tetapi Kritikus Pun Mungkin Ada Yang Ada Yang Apa ya Kurang Berkenan Dengan Model Puisi Yang Saya Tulis Di Dalam Buku Telepon Genggam Tetapi Justru Itulah Memang Yang Ingin Saya Lakukan Saya Ingin Membuat Orang Bingung Puisi Prosa Itu Apa Nah Intinya Bahwa Seorang penyair Kadang-kadang Harus menantang Menguji dirinya sendiri Dia harus selalu Bereksperimen Dengan dirinya sendiri Tanpa peduli Apakah eksperimennya Akan gagal Atau berhasil Dan Tidak semua eksperimen Saya juga berhasil Tetapi Tanpa Melakukan Percobaan Percobaan Semacam Itu Mungkin Sudah lama Saya Mati Sebagai Penyair Nah Mengapa Saya Suka Bergaul Dengan Dengan Para Pengarang Atau Dengan Para Pembaca Muda Karena Dari Mereka Saya Mendapatkan Inspirasi Atau Ide-ide Baru Untuk Menyegarkan Perpusian Saya Sendiri Saya Kira Untuk Sementara Jawaban Saya Itu Jadi Konteks Lahirnya Telepon Genggam Itu Yaitu Untuk Menarasikan Perubahan Sikap Mental Dan Perilaku Manusia Karena Datangnya Teknologi Komunikasi Yang Ternyata Benar-benar Terjadi Sekarang Ini Nah Meskipun Puisi Tidak Akan Pernah Selaris Novel Tetapi Paling Tidak Apa Yang Saya Katakan Dalam Wawancara Dengan Majalah Tempo Ada Benarnya Bahwa Sekarang Dimana-mana Orang Suka Membaca Puisi Saya Kira Itu Dan Dalam Perkembangan Selanjutnya Tentu Para Penulis Sasra Juga Harus Melakukan Eksperimen Dalam Bentuk Yang Lain Yaitu Berkolaborasi Dengan Bidang-bidang Seni Yang Lain Itu Yang Sedang Saya Pikirkan Sekarang Misalnya Hujan Ya Teman-teman Ini Buat Melatih Saraf Puitis Anda Hujan Ini Harus Dimaknai Saraf Puitis Jangan Terus Langsung Ketakutan Lalu Ngeyok Hujan-hujan Dululah Di Sana Dinikmati Airnya Sama Sebagaimana Tadi Mas Jogbin Bilang Tentang Kesepian Tadi Kalau Anda Semua Yang Terbelit Kesepian Ini Sesekali Dinikmati Dan Jadikan Sebagai Sebuah Energi Puitis Anda Itu Mudah-mudahan Sedikit Mengobati Perasaan Ngilu Dalam Diri Anda Ngomong-ngomong Soal Tadi Mas Jogbin Menyampaikan Bagaimana Beliau Ini Memaknai Perkembangan Zaman Perkembangan Perdukebudayaan Mutakhir Dan Aura-aura Kebatinan Disananya Begitu Makna-makna Istilahnya Apa ya Sangel Makna-makna Ruhani Disana Saya jadi Ingat ya Tadi Sempat Baca Sepenggal Proses Dari Penulisan Buku Telepon Genggam Ini ya Ketika Bicara Telepon Genggam Saja Disini Disampaikan Ada Satu Potongan Saja Yaitu Sudah Lama Telepon Genggam Menggenggam Tangan Saya Genggam Lebih kuat Dari Genggaman Tangan Saya Padanya Artinya Memang Pemaknaan Telepon Genggam Tidak Terus Telepon Genggam Naratif Ya Naratif Tapi Tidak Apa Istilahnya Tidak Makna Mentahnya Tidak Istilah Kalau Pelajaran Bahasanya Tidak Denotatif Begitu Jadi Kalau Pembacaan Saya Bahwa Puisi-puisi Mas Jokpin Ini Memang Puisi Naratif Dengan Kata-kata Dengan Kosa-kata Dan Istilah Yang Sangat Gampang Dicerna Oleh Orang Awam Sebagaimana Halnya Saya Tapi Dia Tetap Keluar Dari Tekstualisme Intinya Begitu Ya Tetap Keluar Dari Tekstualisme Ngomong-ngomong Saya Juga Pernah Baca Satu Potongan Sajak Yang Sangat Legendaris Sangat Jokpin Yang Teman-teman Juga Pasti Sudah Mendengarnya Yaitu Apa Agamamu Atau Agamamu Apa Apa Agamamu Agamaku Adalah Air Yang Menghapus Pertanyaanmu Sesetuan Keren Banget Terus Reply Itu Teman-teman Reply Itu Ada Yang Keren Rasat Tapi Ada Satu Yang Memaknanya Dengan Sangat Tekstual Ini Mohon Maaf Jangan Dianggap Gimana Jawabannya Begini Reply Pada Kutipan Agamamu Apa Agamaku Adalah Air Yang Menghapus Pertanyaanmu Di Reply Agamaku Islam Dan Semoga Nanti Di Alam Kubur Ketika Ditanya Aku Akan Menjawab Itu Artinya Gimana Bahwa Agamaku Adalah Air Yang Menghapus Pertanyaanmu Itu Jangan Ditelan Mentah Mentah Itu Memang Pemaknaan Bahwa Agama Bukan Tentang Agama Formal Tapi Mbok Itu Cara Mas Jogbin Satu Tetap Membongkar Pemaknaan Pemaknaan Batini Dari Realitas Tapi Di sisa lain Berusaha Berkomunikasi Sebaik mungkin Dengan Pembacanya Apalagi Tadi Disampaikan Bahwa Bagaimana Kalangan Milenial Itu Juga Bisa Diajak Ngobrol Dengan Puisi Puisinya Dan Saya Membaca Satu Kalimat Lagi-lagi Di Buku Biru Ini Bagaimana Cara Seorang Jogbin Berkomunikasi Dengan Publik Pembacanya Begini Di Antara Semua Buku Kumpulan Puisi Saya Mungkin Telepon Genggam Adalah Kumpulan Puisi Yang Paling Benar-benar Ditulis Dengan Gaya Sangat Milenial Itulah Kenapa Saya Lebih Nyaman Memanggil Beliau Mas Jogbin